Baik, selamat siang Terpenggati Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Lonokromo Nah, di mana pada Menteri Pedagangan Menegaskan bahwa minyak curah sendiri Tidak Akan Dipasok lagi Mulai tanggal 1 Januari 2019 Untuk itu, kita akan coba Menanyai Salah satu pedagang minyak curah Yang berada di Pasar Lonokromo Bagaimana Mbak Yun pendapatnya? Menurut saya, bagi orang-orang yang Orang kecil-kecil itu Yang setengah, setengah Sesuai dengan pengakuan Asyik, kalau sudah diganti Sama kemasan Penghasilan juga banyak Penghasilan pasang itu Tidak bisa beli Karena pekerjaan Jadi intinya setuju Atau tidak gitu Saya kasihkan orang Saya kasih Mbak Yuni sendiri Jualannya berapa Isinya? Berapa macam isinya? Hanya setengah Sama 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 Harganya Berarti Mulai dari berapa Misalkan yang seperempat Mbak Yuni sendiri Ngambil minyaknya dari mana Mbak? Dari Pabrik Itu memang Banyak Gila Galon Satu galon Berapa? 40 Kilo ya 40 Kilo Galon itu berapa? 17 Dari Pabrik Mbak Yun, dari segi kualitasnya sendiri Minyak curah sama minyak kemasan Ini minyak sayur ini kualitas bagus Bukan yang kualitasnya Yang benar-benar Minyaknya sawit ini Mending sama Firma Sama-sama Jadi yang benar-benar kualitas Jadi yang gak jual Yang abal-abal Yang minyak yang biasa Mengendal Waktu Juaca Juaca Hujan Ini juaca hujan Meskipun juaca panas Tetap begini Berarti sama sama yang kemasan Bukan ada anggepan Berapa minyak Curah ini Gak terjamin kebersihannya Itu gimana tanggapannya Saya kan meskipun ada kotorannya kan selesai hari Dari sana juga sudah bersih Gak ada kotoran Gak ada ya Bahkan galon pun aja bersih Gak ada ya Tapi Entah salah orang-orang lain Galon saya Emang bersih Dicuci Dicuci Sama-sama Aku minta yang bersih Maka buat tugas Aku minta yang bersih Sehari sampai laku Berapa kilo mbak Gitu tuh mbak Kalau untuk mbak Yuni sendiri Yang punya dijual Itu habis Sehari Ya Kalau memang kan Orang-orang minta Gila Wadid Jualnya aku gak galon Nah kita itu Orang-orang Mbak Yuni Dengan Kemasan ini Tukan kemasan yang ready Nanti ya Harganya juga ekonomis kan Jangkau Kalau orang-orang kecil Tentu jangkau Berarti sehari Tiga galon habis ya Ya nimbangin Nimbangin Nimbang 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 Habis Ada permintaan Sudah berapa lama mbak jual Mulai pasar baru Ini sudah Berapa itu Pasar ini baru Mungkin 2005 2005 Sya Allah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.